hai 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 nama saya Mas Tony Guna saya sudah mulai saya mengembangkan pohon pisang jenis Cavendish mulai tahun 2016 sampai saat ini untuk pengembangannya sendiri masih berjalan sampai saat ini saya awali awal mulanya sementara dari hobi karena saya hobi untuk berdocok tanam baik tanaman apapun salah satunya saya tertarik dengan jenis pisang Cavendish ini karena memang keunggulannya yaitu dengan pohon yang pendek dan juga buah yang berkualitas tinggi Assalamualaikum Pak Tony ini apa ini Pak Tony ini pisang Cavendish untuk apa pembuat pembikitan dan pengembangan pengembangannya pisang Cavendish itu apa itu maksudnya pisang Cavendish itu ya sejenis kayak kalau di tempat umumnya di Jawa itu ya pisang Ambon cuman ini dengan varitas yang berbeda lebih unggul dulu karena untuk pohonnya lebih pendek buahnya juga lebih besar untuk kualitas buahnya juga tidak kalah dengan pisang Ambon pada umumnya pengembangan ini awalnya gimana Mas Tony dulu katanya dari dua yang sudah apa namanya berbuah itu ya jadi untuk pengembangannya sendiri saya hanya sekedar memilah-milah dan menyusahkan anak-anakan yang sudah pertama dulu saya tanam pertama saya dapat bibit dari dinas pertanian di Yogyakarta dan juga dari tempat saya bekerja di kampus Universitas Muhammad Jaya Yogyakarta juga banyak masa yang mengembangkan varietas pisang ini sementara untuk pengembangan sendiri mulai dari mulai tanam bibit sampai dengan masa panen itu sekitar membutuhkan waktu enam sampai tujuh bulan-dujuh bulan ya sebetulnya perawatannya gimana itu untuk perawatannya sendiri tidak terlalu sulit hanya tinggal penyemaian dan juga pemumpukan seperti ini ini masih kurang bagus juga karena memang saya memelihara di lahan sempit ya di lahan sempit karena saya hanya memanfaatkan lah sempit jadi banyak tanami banyak saya tanami selain pohon pisang sebenarnya kalau memang fokus hanya untuk pohon pisang saja ini lebih bagus tapi ini juga sudah lumayan karena untuk pupunya sendiri udah pupuk alami dari kompos yang hasil produksi sendiri ini di lahan sempit aja seperti ini kalau di lahan yang produktif mungkin lebih bagus lagi ya untuk di lahan yang memang produktif yang produktif mungkin untuk pemeliharaan juga lebih intensif nanti hasilnya juga akan lebih bernilai tinggi dan juga mungkin nilainya hasilnya juga akan lebih banyak ini juga dari pohon yang sama varietas yang sama pohon pisang kafeindis ini sekitar umur satu bulan dari hasil pemisahan dari hidupan nanti ditanam setelah sekiranya umur satu setengah bulan seperti ini bisa langsung ditanam di lahan yang sudah disiapkan dan ini saya juga mencoba menanam depot karena juga saya sudah pernah menanam depot dan ternyata depot pun mau berbuah lanjutnya di lahan produktif cuman mungkin dari ukuran buah dan pohonnya juga akan lebih pendek lebih kecil itu kecil ya tapi sudah dicoba ya hasil ya berhasil ada pernah saya sudah pernah menanam di dalam pot juga ternyata mau berbuah tergantung kita perawatannya dan juga pengumpukannya perawatan yang paling mudah apa aja cuman sekedar ini ini aja pupuk pengumpukan kompos mulai dari hasil limbah baik rumah tangga atau apa yang bersifat organik kita manfaatkan untuk pemukan daun-daun kering dan juga mungkin sisa-sisa dapur yang sayur-sayur yang tidak terpakai untuk diolah itu kita manfaatkan untuk kompos ini usia berapa ini ini usia sekitar 3 bulan 3 bulan 4 bulan 4 bulan ya udah tumbuh ini ya untuk yang udah mau berbuah sendiri udah ada di sana ada sekitar dua pohon tuh yang udah tinggal satu bulan atau dua bulan nanti akan berbunga dan juga berbuah berbuah nih ya untuk ini sekitar usianya udah lima bulan lima bulan enam bulan karena ini dari masa tanam sampai masa berbuah itu sekitar 6-7 bulan nanti setelah berbunga sekitar dua bulan kemudian atau satu setengah bulan kemudian bisa dipanen jadi semua total waktu yang dibutuhkan untuk dari masa tanam sampai petik buahnya itu sekitar 8-9 bulan ini sudah ada anak-anak ya ya ini udah ada beberapa anak-anak yang tumbuh disini ini nanti sebentar lagi yang di atas juga akan berbunga yang dibawah udah mulai beranak ini ada beberapa biasanya banyak sekali nanti kalau udah tumbuh permintaan pasar sebetulnya udah banyak ya sebenarnya untuk bibit ya untuk bibitnya sebenarnya permintaan dari pasar udah banyak sekali ini yang pesen cuman karena memang stopnya juga yang masih minim jadi untuk permintaan sementara ini masih banyak yang belum terpenuhi dan Insya Allah nanti dengan dikembangkannya pembibitan disini nanti Insya Allah permintaan dari mungkin petani-petani yang juga merasa ingin mengembangkan pisang cavendish ini nanti akan terpenuhi ya ini ini apa ini Mas Oh ini yang ini untuk ini pisang untuk varitas yang lain Oh lain-lain untuk biar tidak menjadi satu disini tadi dekat sini ada tubuh ini ini juga cavendish beda ini pisang raja ini untuk pisang cavendish yang jenis lain mungkin nanti atau di lain kesempatan saya akan menunjukkan untuk penanamannya dan juga jenisnya yang berbeda itu memang ada beberapa varitas atau jenis dari pisang cavendish itu sendiri mulai dari jenisnya juga nanti kualitasnya itu apa itu bisa ngapain ini ada yang cavendish ada yang barangan ini ini cavendish ini beberapa ini cavendish dan yang lain barangan sementara memang saya sendiri mengutamakan untuk pengembangannya saat itu saat ini memang yang jenis cavendish karena memang yang kalau cavendish coba yang cavendish yang mana itu yang cavendish yang ini coba bisa diangkat ini ini dijual berapa segini ini ini saya rata-rata jualnya sekitar Rp25.000 per batang seperti ini habis biasanya kalau emang dari petani Rp25.000 Rp25.000 ada yang Rp20.000 rata-rata Rp25.000 hai 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 katanya menyelesaikan dengan ukuran dari pohon itu sendiri kalau emang kecil dan jualnya saya jelaskan ukurannya kalau emang sudah agak car ya lebih lebih keadaan Hai cavendish ya ya untuk jenis yang cavendish sudah umur sekitar satu setengah bulan pasaran di biasanya apa itu di online atau saya seringnya sementara langsung ya emang stoknya hanya terbatas hanya lewat grup-grup dari grup ya grup ya yang saya miliki di teman kerja ataupun dari teman-teman komunitas yang lain Hai kamu lihat ya ini udah mulai kuning-kuning Hai rata dua-dua tidak sabut hai 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 selamat menikmati